Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto tarakan petan FX sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto tarakan petan FX oke teman-teman seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rejeki yang kita terima pada hari ini kemudian untuk teman-teman yang sampai hari ini belum bergabung bersama grup telegram tarakan vision free airdrop saya mengundang teman-teman untuk bergabung bersama grup telegram ini untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi video jadi dalam grup telegram ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet teman-teman oke teman-teman hari ini kita akan kembali membahas tentang P-Network jadi kita tahu semua bahwa P-Network hari ini tengah melakukan lompatan besar di dunia ekonomi digital dengan visinya yang ambisius untuk mengintegrasikan ratusan negara dalam berbagai aktivitas ekonomi harian mulai dari perbankan, perdagangan hingga pertukaran, investasi, periklanan, serta layanan kesehatan semuanya akan terhubung dalam ekosistem P-Network yang menawarkan berbagai utilitas jadi tingkat integrasi ini tidak akan mungkin tercapai jika P memiliki nilai yang rendah atau fluktuatif jadi dengan komitmennya untuk menjadi mata uang global yang stabil dan adil P-Network membedakan dirinya dari kripto karensi tradisional dalam ekosistem P-Network nilai P dirancang untuk tetap stabil dan tidak dikendalikan oleh satu entitas pun dan ini merupakan langkah signifikan menuju terciptanya ekonomi global yang inklusif dan terdesentralisasi kemudian P-Network juga menyediakan utilitas yang luas yang mencakup hampir setiap aspek ekonomi dalam ekosistem ini para pionir dapat melakukan perdagangan jadi P-Network memfasilitasi transaksi perdagangan global menggunakan P sebagai media pembayaran yang aman dan stabil kemudian juga dalam salah satu visinya P-Network juga mengusung visi tentang perbankan jadi mengakses layanan keuangan itu akan terintegrasi dalam sistem perbankan berbasis P-Network kemudian P-Network juga menawarkan exchange atau pertukaran jadi para pionir ke depan itu bisa melakukan pertukaran mata uang yang melibatkan P melalui platform yang terhubung kemudian pada perspektif lain P-Network juga menawarkan investasi jadi para pionir bisa mengeksplorasi peluang investasi di berbagai sektor melalui P-Network kemudian dalam sisi periklanan P-Network juga menyediakan layanan dimana memanfaatkan solusi periklanan digital dengan biaya yang transparan dan terjangkau teman-teman kemudian visi yang selanjutnya adalah layanan kesehatan jadi P-Network memiliki visi untuk mengintegrasikan layanan kesehatan ke dalam P-Network sehingga ini akan meningkatkan akses dan efisiensi teman-teman kemudian kalau bagi sahabat-sahabat pionir yang berpedoman kepada global consensus value itu mereka menyatakan bahwa kesuksesan P-Network itu sangat bergantung pada stabilitas nilai P jadi dengan mempertahankan nilai P yang tinggi dan stabil dimana satu koin P dihargai 314.159 USD maka P itu akan dapat berfungsi sebagai mata uang global yang andal untuk berbagai aktivitas ekonomi dan ini menghindari volatilitas yang umum terjadi pada dunia cryptocurrency tradisional dan akan membangun kepercayaan yang lebih besar diantara pengguna kemudian prinsip inti dari P-Network teman-teman itu adalah distribusi yang adil jadi P dirancang untuk didistribusikan secara merata tanpa kontrol dari pihak tertentu dan ini memastikan bahwa semua peserta memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam ekosistem dan mendapatkan manfaat dari peningkatan nilai P teman-teman jadi P-Network menekankan bahwa proyek ini bukan sekedar cryptocurrency tradisional dengan fokus pada stabilitas nilai dan distribusi yang adil P-Network menawarkan alternatif yang lebih stabil dan terpercaya dalam lanskap ekonomi digital dan ini menandai kemajuan signifikan menuju pencapaian sistem ekonomi global yang lebih inklusif dan terdesentralisasi teman-teman jadi saya pribadi mengetahui dan menyadari bahwa sahabat pionir di seluruh dunia itu terbelah menjadi dua bagian yang pertama berbicara tentang konsep harga dari P-Network itu ditentukan oleh supply and demand yang ada di market namun ada sahabat-sahabat pionir dalam jumlah besar itu yang berbicara tentang global consensus value jadi global consensus value atau di mana harga satu coin fee itu diberi harga 314.000 USD atau sekitar 4 miliar rupiah teman-teman ini adalah inti dari ekosistem P-Network jadi dengan mempertahankan semangat global consensus value para pionir dapat memastikan bahwa P-Network tetap berada di jalur yang benar untuk mencapai kesuksesan global teman-teman jadi komitmen ini sangat penting untuk menjaga nilai dan relevansi P di pasar global P-Network memiliki potensi untuk menyatukan ratusan negara dalam berbagai aktivitas ekonomi dengan menyediakan ekosistem yang komprehensif dengan beragam utilitas teman-teman jadi dengan fokus pada stabilitas nilai dan distribusi yang adil P-Network siap menjadi mata uang global yang handal jadi para pionir, banyak sekali pionir di seluruh dunia ini berjuang keras untuk terus mendukung dan menjaga semangat global consensus value demi kesuksesan P-Network di masa depan teman-teman dan ini memang perbedaan pendapat adalah sebuah hal yang wajar teman-teman kalau menurut saya jadi kalau ada yang pro dengan supply and demand atau pro dengan global consensus value itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah yang benar adalah kita akan lihat nanti ke depan pada saat open my net berapa harga real dari P-Network teman-teman intinya adalah bahwa salah satu aspek penting dari P-Network adalah distribusinya yang adil dan terdesentralisasi jadi P-Network ini didistribusikan dengan cara yang menjamin setiap peserta dalam ekosistem untuk memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari peningkatan nilai P jadi ini adalah faktor kunci yang membedakan P-Network dari cryptocurrency lainnya yang seringkali terpusat dan dikendalikan oleh beberapa pihak teman-teman jadi kesimpulannya teman-teman bahwa P-Network ini berpotensi besar untuk menjadi penggerak utama dalam penyatuan ekonomi global dengan berbagai utilitas yang ditawarkannya P-Network akan memungkinkan integrasi ekonomi yang lebih dalam di antara negara-negara dan akan menciptakan ekosistem yang saling terhubung di mana perdagangan, investasi, perbankan, dan layanan lainnya dapat dilakukan dengan lebih efisien dan transparan oke teman-teman demikian update informasi kali ini kita berbicara dari perspektif global consensus value saya yakin pada saat saya membuat video yang di mana harga P ditentukan oleh supply and demand itu banyak sekali pionir yang emosi dan marah teman-teman tapi ya saya maklum teman-teman jadi perbedaan pendapat itu wajar di dalam dunia kripto maupun di sektor apapun oke tetap semangat klik petirnya ignore the hater dan bagi yang ngopi jangan lupa di surput kopinya sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati